Intro Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalam suci mengentu kalbu berjuang Maju serentak membela kebenaran Untuk negara, bangsa dan kemakmuran Hukum Allah terdakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan peminat Kuliah-kuliah yang saya berikan di dalam kaset ini Saya mengucapkan selamat Selamat mendengarkan Dan selamat memperhatikan Hari ini yang akan saya bicarakan di dalam kaset kita ini Ialah soal puasa Yang kita hadapi sekali di dalam setahun Yaitu pada bulan Ramadhan Bulan yang ke-9 menurut hitungan tahun hijrah Tuhan bersabda di dalam Al-Quran A'udhu billahi minish shaytanir wajim Telah diperintahkan oleh Tuhan Dan kepadamu mengerjakan puasa Sebagaimana telah diperintahkan Dan pula hal yang demikian ini kepada umat yang terdahulu daripada mu Maksudnya ialah supaya kamu bertambah Takwa kepada Allah Dan bilangannya pun tidak banyak Ayah mema'dudat pada beberapa hari yang dapat dihitung Maksudnya Maksudnya Bulan Hijriyah itu atau menurut perhitungan bulan 29 dan 30 Berbeda dengan Syamsiyah Perhitungan matahari Antara 30 dan 31 Dan satu yang 28 Sekali 4 bulan Dia 4 tahun jadi 29 Maka di dalam perhitungan Bulan itu Datanglah perintah puasa kepada kita Maksud puasa itu disebutkan lagi Supaya hubunganmu dengan Allah itu Selalu terpelihara Hubungan yang baik Sebab kita semuanya mengakui Bertuhan kepada Allah Mengakui Sebagaimana kebanyakan kita Kaum muslimin Bahwa kita orang Islam Tetapi pengakuan saja Belumlah cukup Kalau tidak dituruti dengan perbuatan 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 itu menambah Teguhnya hubungan kita Menambah kesadaran pada diri kita sendiri Tentang hubungan kita dengan Tuhan Itulah maksud Karena kita dapat memperhatikan sendiri Berapa banyak orang yang mengakui Memeluk suatu agama Tapi tidak ada getaran ke dalam jiwanya sendiri Pemelukan agama itu Kita disuruhkan sekali Atau sebulan di dalam setahun Mengokohkan hubungan dengan Allah Dengan mengerjakan perintahnya Mengerjakan puasa Bagaimana Dikatakan bertambah teguh hubungan dengan Tuhan Karena di dalam mengerjakan puasa itu Kita insaf Bahwa yang merintah kita Tidak yang lain melingkan Tuhan Tiap-tiap kita berangkali Akan merasakan Kalau sekiranya ada orang lain Selain Allah Yang melarang kita makan siang hari Kita tidak akan setia Menuruti perintah orang lain itu Kita cuma setia menuruti perintah Allah Di sini timbulnya kontak Antara diri sendiri Dengan Tuhan Apabila kita telah mengerjakan perintah Tuhan itu Dengan insaf Timbulnya perubahan dalam jiwa kita sendiri Kita tidak merasa kesepian lagi dalam hidup ini Kita merasa ada hubungan dengan Tuhan Inilah maksudnya Terima kasih telah menuruti perintah Tuhan Tidak Cukup sebulan Ramadhan saja Sebulan itu sudah cukup Kita mengerjakan dengan penuh keinsafan Melaparkan perut kita Kita tidak minum Kita tidak makan Dengan kesadaran Para peminat Kuliah-kuliah ini Yang berbahagia Ada orang mengatakan Katanya Kita mau bebas Kita mau merdeka Sekarang kita dilarang makan Dilarang minum siang hari Bukankah itu mengurangi kemerdekaan kita Menghambat kebebasan kita Ini ada yang bertanya begini Tetapi saya akan menjawab Sebaliknya Dengan mengerjakan puasa ini Kita terang-terang memupuk Kemerdekaan jiwa kita sendiri Saya sendiri Kalau tidak makan pukul tujuh pagi Palilat Nasi agak setengah piring Kopi susu Agak semangkuk Itu saya jadi bodoh Tetapi di dalam bulan puasa Saya dapat menguasai diri Pagi saya tidak minum Tidak makan Sesudah saya makan sahur Kemudian disambung Dengan sembahyang subuh Saya tidak makan Tidak minum lagi Satu hari lamanya Saya dapat menahan diri Misalnya kira-kira pukul dua Badan sedang capek Sedang payah Sedang lelah Kembali dari mana-mana Pulang ke rumah Didapati anak-anak Tidak ada di rumah Dia sedang bermain-main Ibunya pun sedang tidur Kita masuk ke rumah Tidak ada orang lain Di dinding terletak kulkas Di sana tersimpan Minuman-minuman yang sejuk Dibuka kelihatan minuman itu Tapi Kita dapat menguasai diri Walaupun anak tak melihat Isteri tak melihat Kita bisa tidak mau minum Karena Allah yang melarang minum Inilah hikmat puasa Pendidikan disiplin Kepada diri sendiri Apabila orang Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab Orang yang tidak Ada kesanggupan Mengatur dirinya sendiri Jangan harap dia dapat Mengatur orang lain Jadi didikan puasa itu Adalah didikan yang disebut Dalam kata-kata modern sekarang ini Introspeksi Mengatur diri kita sendiri Menguasainya Sehingga hawa nafsu kita Tidak dapat mempengaruhi kita Jiwa yang seperti ini Dididik sekurang-kurangnya Sebulan di dalam satu tahun Maka terasalah Kedalam diri sendiri Diri kita hidup Diri kita berdisiplin Kita berhubungan dengan Allah Apatah lagi di dalam bulan puasa itu Dianjurkan lagi kita Memperbanyak ibadat kepada Tuhan Memperbanyak membaca Al-Quran Memperbanyak zikir Ingat kepada Allah Cara negatif kita tidak bercakap Cara positif kita membaca Al-Quran Cara negatif terlarang kita bergaul Dengan orang lain Kalau tidak berfaedah Tapi cara positifnya Kita dianjurkan Bergaul dengan orang lain Di dalam membaca Al-Quran Demikianlah terus Sebulan lamanya Tentu saja Akan besar pengaruhnya Kepada diri kita sendiri Keadaan yang demikian itu Apatah lagi Sesudah kita berbuka puasa Kita bersiap lagi Buat datang ke masjid Melakukan sembahyang terawih Dengan berjamaah Sebulan lamanya Kita mengalami Bahwa orang-orang yang Mencukupkan Sepuasanya Dengan terawih Dia berkumpul Kedalam masjid Beramai-ramai Besar kecil Tua muda Gembira Masjid pada waktu itu Sembah yang terawih itu Juga tidak lama Ada yang secara pendek Saja sederhana Sebelas rakaat Ditambah dengan witir Atau Paling banyak Dua puluh satu Atau dua puluh tiga rakaat Dengan witir Habis itu Kita pulang kembali Sebelum tidur Kita membaca Al-Quran Agak setengah juz Sebulan lamanya Terasa pada siang hari Lapar badan Terasa pada malam ini Rapatnya hubungan Selaturahim Dengan kawan-kawan Dengan masyarakat Yang sekampung Sehalaman dengan kita Ditambah lagi Bulan puasa tadi Bertambah sehari Dua hari Tiga hari Kita mengeriakan puasa Timbul lagi ingatan Apa ingatan Membagikan zakat fitrah Apabila bulan puasa Sudah habis Atau hampir habis Kita mengeluarkan Zakat fitrah Zakat diri Besar dan kecil Tua muda Memberikan Entah beraskah Atau harga Seharga beras Dua setengah liter Dua setengah kilo Atau tiga setengah liter Dengan itu Tiap-tiap orang Tidak ada yang berniat Meminta Tapi tiap-tiap orang Berfikir Bagaimana Saya bisa memberi Bertambah Iman orang Bertambah Dia berfikir Buat memberi Bertambah Lemah Iman orang Dia berfikir Buat meminta Sedang Di dalam Perkataan Dari Nabi Sendiri Dikatakan Tangan yang Di atas Iaitu yang Memberi Lebih baik Daripada Tangan yang Meminta Yang menadah Di bawah Bertalilah Sini Kekuatan Iman Dengan cinta Kepada Sesama makhluk Dididikan Dan bulan-bulan Puasa Mengelenggarakan Perkataan Dari Nabi Kita Belum Berarti Iman Seseorang Kamu Sebelum Dia Mencintai Sudaranya Sebagaimana Mencintai Diri Sendiri Kita Didiklah Kepada Diri Tadi Misalnya Di waktu Berbuka Puasa Dua Tiga Empat Lima Perbukaan Yang terletak Di hadapan Kita Sambal-sambal Macam-macam Kita Kita Makan Bersama Bersama Dengan Gembira Tapi Kita Juga Mengingat Ada Orang Lain Yang Puasanya Itu Lebih Lama Dari Kita Karena Tidak Ada Yang Akan Dimakan Orang Puasa Satu Hari Dia Kadang-kadang Dua Hari Tidak Makan Nah Di sini Dalam Rasa Cinta Tadi Kita Disuruh Rapat Hubungan Dengan Yang Saya Katakan Tadi Bertarawiah Di dalam Bertarawiah Itu Kita Bersaf Sembayang Bersama-sama Di Waktu Sembayang Itu Kita Dapat Melihat Mana Kawan Kita Yang Hidupnya Itu Kurang Kurang Dari Sederhana Mencari Beras Seliter Dua Liter Satu Hari Bukan Main Sukarnya Ini Nanti Yang Kita Fikirkan Bagaimana Supaya Mensedekahi Dia Dan Kalau Datang Nanti Penghabisan Puasa Bagaimana Supaya Dia Dapat Diberi Fitrah Sehingga Meratalah Tiap Tahun Sekali Dipraktekkan Dikongkritkan Keadilan Sosial Yang Merata Itu Dalam Masyarakat Kita Kaum Muslimin Ini Salah Satu Hikmat Yang Terkandung Di Dalam Mengeriakan Puasa Itu Apabila Kita Hidup Kenyang Kenyang Saja Terus Fikiran Itu Pun Sudah Lebih Banyak Terhadap Kepada Kebendaan Bagaimana Keuntungan Bisa Dapat Tetapi Apabila Perintah Puasa Sudah Dikerjakan Rata Walaupun Orang Kaya Berjuta-juta Uangnya Berhektar-hektar Tanahnya Berpunuh Pintu Rumah Sewanya Namun Dia Wajib Merasakan Sebagaimana Dirasai Oleh orang Lain Lapar Lapar Karena Puasa Di situ Dia juga Bisa Berpikir Sedangkan Cuma Lapar Satu Hari Aku Pun Lemah Bagaimanalah Umat Bagaimanalah Rakyat Bagaimanalah Kaumku Yang Kadang Makan Kadang Tidak Mencari Sesuap Pagi Sesuap Petang Bukan Main Susahnya Ini Salah Satu Hikmat Yang Terkandung Di dalam Mengerjakan Puasa Dan Kita Di waktu itu Disuruh juga Memperhatikan Bahwa Di samping Perut Kita Yang Kejam Yang Kenyang Enakkan Hidup Kamewahan Kita Kita Juga Mesti Bagaimana Mengenyangkan Rohani Jiwa Dengan Mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Melaksanakan Perintahnya Dengan Menghentikan Larangannya Inilah Hikmat Yang Terkandung Di dalam Mengerjakan Puasa Disitu Terasa Naiknya Tingkat Iman Kita Kita Tidak Lagi Semata-mata Memikirkan Bagaimana Supaya Perut Berisi Kita Kita Juga Memikirkan Bagaimana Supaya Jiwa Berisi Sesuai Dengan Hadith Yang Pernah Disabdakan Oleh Nabi Kita Man Sama Ramadana Imanan Wahati Sahaban Ufira Lahu Ma Taqaddam Mil Dambihi Wa Ma Ta'akhara Barang Siapa Yang Puasa Bulan Ramadhan Dengan Iman Wahati Sahaban Dengan Perhitungan Kepadaan Diri Sendiri Perhitungan Berapa Baru Kebajikan Yang dapat Saya Amalkan Dalam Dunia Ini Berapa Kelalaian Dan Kelengahan Dalam Hidup Saya Bagaimana Saya Bisa Mengisi Hidup Itu Dengan Nilai Nilai Yang Tinggi Ia Akan Membawa Kebahagiaan Saya Hidup Di Dunia Dan Kebahagiaan Pula Di Akhirat Kalau Kita Kerjakan Puasa Dengan Demikian Itu Tuhan Allah Berjanji Akan Diampuni Dosa Ufira Lahu Akan Diampuni Baginya Kalau Ada Dosa Dosanya Yang Telah Terdahu Malah Ditambah Lagi Dalam Satu Hadith Ada Kadaan Sesudah Puasa Khatir Khatir Tidak Baik Dalam Arti Kita Itu Juga Bisa Diampuni Apa Artinya Bukan Dikerjakan Lalu Diampuni Tidak Mau Kita Mengerjakan Lagi Yang Tidak Diridahi Oleh Tuhan Sebab Kita Punya Jiwa Sudah Terlatih Dalam Bulan Puasa Ini Maksudnya Sebab Itu Maka Kita Fikirkanlah Tiap-tiap Hari Yang Kita Lalui Dalam Bulan Puasa Tadi Malam Dan Siang Sedangkan Orang Berlatih Berlatih Misalnya PA4 Berlatih Dalam Pekerjaan Pekerjaan Yang Lain Latihan Sebulan Itu Namanya Sudah Latihan Banyak Sekarang Tiap Tahun Sebulan Tidak Akankah Tidak Akan Berubah Jiwa Kita Daripada Buruk Kepada Baik Tidak Tidak Akan Ada Perubahan Kita Pandangan Kita Terhadap Kepada Hidup Apakah Kita Akan Cuma Tinggal Rendah Tidak Ada Kesadaran Tidak Ada Keinsafan Bahwa Hidup Yang Sejati Itu Ialah Kebersihan Jiwa Usaha Menjauhi Perbuatan Yang Buruk Usaha Memperbanyak Perbuatan Yang Baik Di Dalam Kehidupan Kita Sudara Sudara Tuan Tuan Yang Saya Hormati Setelah Kita Bicarakan Bagaimana Hikmat Puasa Untuk Mempertinggi Nilai Diri Kita Sendiri Di Hadapan Allah Namun Agama Tidak Memaksa Seorang Manusia Lebih Daripada Kekuatannya Sebagaimana Sabda Tuhan Tidak Allah Ta'ala Memberatkan Kepada Seseorang Kepada Satu Diri Beban Yang Dia Tidak Sampat Tidak Kuat Menikurnya Sebab itu Dalam Hikmah Yang Tertinggi Mengerjakan Puasa Itu Pengecualian Pun Ada Itulah Kasih Sayangnya Allah Kepada Kita Baik Mengerjakan Puasa Atau Mengerjakan Sembahyang Atau Mengerjakan Haji Rukun Rukun Tiang Tiang Yang Berat Yang Menjadi Pokok Ada Kecualinya Misalnya Kita Disuruh Sembah Yang Berdiri Kalau Kita Tidak Kuat Berdiri Karena Kita Sakit Kita Dibinkan Duduk Tidak Dipaksa Juga Berdiri Dan Kalau Penyakit Payah Sehingga Duduk Pun Tidak Bisa Kita Disuruh Boleh Kita Tidur Terus Asallah Apabila Sembahyang Waktunya Datang Kita Tetap Mengerjakan Sembahyang Itu Padahal Berdiri Itu Menjadi Syarat Tadinya Bagi Sahaja Sembahyang Kita Mesti Beruduk Tidak Beruduk Tidak Sah Sembahyang Tapi Kalau Badan Sakit Ada Penyakit Yang Menyebabkan Tidak Bisa Kena Air Boleh Kita Bertayammu Menggosok Badan Dengan Tanah Kita Diwajibkan Sekurang Kurangnya Seumur Hidup Agak Sekali Pergi Ke Mekah Wajib Ke Mekah Tapi Ada Ujung Orang Yang Telah Kuat Dia Buat Pergi Kesana Membayar Kapal Terbang Misalnya Atau Semasa Kapal Api Kepal Laut Naik Kapal Dengan Aman Kalau Belum Ada Ongkos Belum Wajib Itu Keringanannya Sama Sekali Perintah Tuhan Ada Syarat Rukumnya Yang Mutlak Tetapi Ada Pengecualian Begitu Juga Puasa Ini Tadi Saya Terangkan Lahan Lakum Tatakun Supaya Kamu Bertambah Teguh Hubunganmu Dengan Allah Tapi Diberikan Terang Juga Kalau Kamu Sakit Atau Kamu Di Dalam Perjalanan Boleh Kamu Hitung Saya Di Hari Yang Lain Tidak Usah Kamu Puasa Ketika Sakit Itu Tak Usah Kamu Puasa Ketika Dalam Perjalanan Itu Ganti Saja Di Hari Yang Lain Nanti Lalu Di Ujung Ayat Ini Katakannya Yuridu Allahu Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Yusra Allah Ta'ala Mau Kamu Itu Yang Mudah Kalau Cara Orang Sekarangnya Yang Relax Yang Flexibel Tak Usah Memberati Tapi Orang Yang Kuat Dia Punya Iman Tidak Sampai Hati Pula Dia Buat Meninggalkan Disinilah Kasih Allah Dan Cinta Kita Manusia Saya Ingat Tuan-tuan Yang Terhormat Ayah Saya Sendiri Beliau Terkenal Seorang Alim Besar Seorang Ulama Seorang Sufi Kawan Saya Dokter Ali Akbar Yang Mengobat Beliau Waktu Itu Memberikan Adis Kepadanya Abu Ya Abu Ya Ini Tidak Usah Puasa Lagi Dalam Al-Quran Sudah Boleh Buya Melepaskan Puasa Buya Sudah Tidak Kuat Lagi Beliau Diam Sanya Dan Beliau Terus Puasa Sehabis Puasa Dokter Datang Ke Rumah Melihat Beliau Beliau Kelihatan Gembira Apa Katanya Ali Akbar Abuya Masih Puasa Lagi Ya kan Sudah Boleh Buya Lepaskan Benar Tetapi Ali Akbar Katanya Sedangkan Puasa Puasa Yang Sunat Tidak Sanggup Buya Mengerjakan Sepenuhnya Sekarang Yang Wajib Itu Pula Akan Buya Tinggalkan Tidak Sampai Hati Buya Katanya Adis Ini Kelapangan Yang Diberikan Allah Dan Kecintaan Manusia Mengerjakan Sepenuhnya Ini Adalah Ilmu Tasawuf Yang Dalam Dalam Al-Ini Keuzuran Keuzuran Atau Dispensasi Yang Diberikan Oleh Allah Di Dalam Ibadat Itu Sebagaimana Disebutkan Tadi Sakit Atau Di Dalam Perjalanan Perjalanan Itu pun Ada Pembicaraan Ahli Fiqih Sekian Banyaknya Ada yang Sekian Merhalah Ada yang Dua Hari Perjalanan Ada yang Mengerjakan Mengatakan Tiga Kali Perjalanan Post Kalau dengan Kuda Yang Kencang Dan Lain-lain Sebagainya Tetapi Ada Ulama Yang Mengatakan Tidak Ada itu Hadnya Tidak Ditentukan Berapa Hadnya Safar Apabila Apabila Kita Sudah Merasa Bahwa Ini Sudah Nama Berjalan Musafir Sudah Boleh Dilepaskan Ada Perjalanan Misalnya Kalau Dulu Dari Jakarta Pergi Ke Singapura Dua Malam Satu Hari Kita Berangkat Dari Jakarta Pukul Lima Petang Dan Pada Hari Senin Misalnya Pagi-pagi Hari Arba Kita Sampai Di Singapura Tapi Sekarang Dari Jakarta Ke Singapura Cuma Satu Jam 20 Menit Halang Kedekatnya Anda Ada Pembicaraan Itu Bagaimana Dulu Kapal terbang Sekarang Kapal api Tidak Ada Tidak Ada Cuma Hatnya Ialah Iman Kita Sudara-sudara Pendengar Saya Sendiri Pernah Di Dalam Bulan Oktober Terjadi Bulan Puasa Di Tahun 1968 Saya Ke London Kalau Bulan Oktober Itu Sudah Mulai Musim Dingin Jadi Kalau Musim Dingin Pendek Siangnya Panjang Malamnya Pukul Tujuh Pagi Saya Sahur Pukul 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 7 pagi Sudara-sudara Yang Terhormat Sahur Nanti Tanya Bu Bu Ya Kan Tidak Puasa Karena Musafir Saya Katakan Terus Saya Mau Turut Puasa Karena Pendek Terus Selama 14 jam saya puasa kalau di tanah air. Di London di musim dingin cuma 10 jam. Barangkali kalau sekiranya saya di London pada musim panas. Yang pukul 9 malam menurut hitungan kita matahari masih ada. Mungkin saya pada waktu itu. Tapi saya belum pernah di London berpuasa pada musim panas. Mungkin pada waktu itu saya tidak akan puasa memberi malap menurutkan kalapangan yang diberikan oleh agama yang saya penuh. Sebab kita pukul 4 pagi sudah mesti berhenti makan. Itu matahari sebentar lagi sudah terbit fajar sudah menyingsing. Nanti pukul 9 sampai setengah 10 hari masih terang. Berapa lama kita puasa? Sedang kita musafir diberi kalapangan oleh Tuhan. Beginilah tuan-tuan yang terhormat kalapangan-kalapangan itu. Kita sesuaikan pula dengan pengetahuan kita tentang keadaan musim panas, musim dingin di dunia ini. Hadirin yang terhormat. Para pencinta, pendengar kaset yang saya muliakan. Yang lain-lain pun diberikan lapangan. Perempuan yang sedang hamil. Berat hamilnya. Kalau sekiranya dia tidak makan. Aker lemah anak yang dalam kandungannya. Boleh dia ganti saja dengan Fidiyah. Menurut keterangan Ibn Abbas, Fidiyah saja. Ada juga mengatakan Fidiyah. Kalau sekiranya dia merasa akan melemahkan kepada dirinya. Hendaklah dia kada. Tapi kalau dia memikirkan anak yang dalam perut. Hendaklah dia Fidiyah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang umum mengatakan Fidiyah. Demikian juga orang tua. Orang tua yang umurnya sudah hampir 80 tahun. Sedangkan di umur 70 tahun sudah dinamai Asirullah. Artinya dia masih ditahan oleh Tuhan di dunia ini. Ada yang sanggup dia puasa. Tapi kalau terlepas. Tidak dapat dia mengkada lagi payah. Orang tua begitu pun sudah dibolehkan. Ganti saja yang ketinggalan itu. Begitu berat puasa tapi boleh diganti. Dengan mood. Dengan sekedar sekali pertanakan beras. Sudah boleh diganti. Di sini kita melihat. Di dalam peraturan yang keras. Allah Ta'ala ada mempunyai dispensasi. Kepengecualian. Inilah yang disebut. Yang bisa ditafsirkan dalam ayat sendiri. Inna allaha azizun hakim. Allah itu adalah sangat strength. Disipliner. Perkasa. Sebagai aturan meliter. Hakim. Tapi dia juga bijaksana. Jadi kalau kita tafsirkan secara populer sekarang. Allah itu memerintah secara sipil. Secara meliter. Keras peraturan. Tapi dispensasi ada. Allah keras peraturan aziz. Dan Allah pun mempunyai kebijaksanaan hakim. Saudara-saudara. Aum muslimin yang terhormat. Demikianlah dengan pengecualian-pengecualian itu. Orang sakit. Orang musafir. Orang tua. Atau penyakit berlarut-larut. Entah bila akan sembuh. Sebagai orang penyakit TBC. Sebagai penyakit emak. Bukan penyakit singgah itu. Kadang-kadang bertambah lama bertambah larut. Tak bisa dikadah. Kapan akan dikadah? Penyakit bertambah lama tambah larut. Itu juga boleh membayar fitihahnya. Di sini kita mengatakan. Melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi alasan. Yuridut Allahu bikumul yusrah. Wala yuridu bikumul nusrah. Maksud Tuhan Allah dengan kamu itu ialah yang mudah. Bukan yang sukar. Kadang-kadang manusia pun memakai kebijaksanaan seperti ini. Apa misalnya? Ya misalnya ini juga. Misal secara ringan. Ada seorang diputuskan oleh hakim. Dia mesti dihukum mati. Tetapi Sebelum hukuman itu dilancarkan Lebih dulu diperiksa oleh dokter. Apakah badan orang ini sehat? Jangan sampai dia Menjalani hukuman itu dalam sakit. Ini kebijaksanaan ilham daripada Allah kepada manusia. Di dalam manusia Menjalankan perintah Allah itu. Ada pun udur itu. Itu bergantung juga kepada iman kita sendiri. In kuntum maridan. Kalau kamu sakit. Orang lain boleh menaksir. Dokter boleh menaksir. Penyakit ini berat. Tapi orang yang bersangkutan Merasa tidak berat. Sebagaimana cerita tentang ayah saya tadi. Dokter mengatakan lebih baik Abu Yah Tidak puasa lagi. Tapi beliau terus juga puasa. Tuan-tuan. Inilah beberapa hikmat Daripada puasa Yang kita kerjakan. Dengan hati kita yang tunduk. Merasai bahwa kita Adalah hamba Allah. Wa mahalaqtul jinnah wal-insah Illa liya'budun Tidaklah aku jadikan jin manusia dan manusia Lain tidak melingkat Untuk menghambakan diri Mematuhi perintah Dan setia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kesetiaan kita itu Sebagaimana katakan pada pendahuluan tadi Menambah naik tingkat mertabat kita Diangkat Derjatnya Mertabatnya Pangkatnya Oleh Allah Orang yang berilmu Dan orang yang Beriman Setinggi-tinggi Diangkat oleh Tuhan Berbekas kepada hidup kita sendiri Ketenangan kita melihat alam Dan Kita boleh merasakan sendiri Apabila kita kerjakan puasa ini Dengan setia Sebudal lamanya 29 atau 30 Pada hari terakhir Kedengaran takbir Lalu keluar maklumat Baik di radio Atau di televisi Mengatakan Besok Kita sudah beraya Sebagaimana tradisi Di negeri kita Di mana-mana Kedengaran beduk Berbunyi Bersaut-sautan Takbir Menggema Di mana-mana Di jalan raya Di pelosok jauh Di kampung-kampung Malah Seketika saya Keirian jaya Kawan-kawan disana Mengatakan Bahwa pada Malam takbiran Diirian jaya itu Lebih hebat Daripada Malam-malam yang lain Mobil-mobil keluar Berpasangan Lilin Berpasangan Lampu listrik Di muka-muka rumah orang Di bukit-bukit Di lembah-lembah Kedengaran takbir Bersama-sama Besoknya Terjadilah Aidilfitri Muka kita Lebih cerah Hati kita Senang Kewajipan kita Telah kita Bayarkan Perintah Allah Telah dilaksanakan Puasa Sudah kita kerjakan Fitrah pun Sudah dibayar Allah Allah Allah'u aqbar, Allah'u aqbar La ilaha illa Allah, Allah'u aqbar Allah'u aqbar, walillahilhamd Allah'u aqbar, walau na'abudu illa iya'u muklisin Allah'u aqbar, walhamd lillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asil La ilaha illa Allah'u aqbar wa nusra abdah, wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah La ilaha illa Allah, Allah'u aqbar Allah'u aqbar, walillahilhamd Fajar menyingsing, mentahari pun naik langit lebih cerah orang berkerumun pergi sembahyang ke tempat beribadat baik ke tanah lapang yang luas atau ke masjid yang besar setelah selesai mengajarkan sembahyang mendengarkan khutbah kita bersalam-salaman antara satu sama lain tidak meminta maaf pada orang tetapi memberi maaf memberi, memberi tuan-tuan, hadirin tuan-tuan pendengar kaset yang saya muliakan disinilah terasanya halawatul iman manisnya iman kepada Allah berat dipikul, ringan dingin langit di tengah dah bukit didaki lurah diterjuni dicari riba Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam ini sekianlah keterangan saya tentang hikmat mengerjakan puasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ulama pemimpin islam dengarlah demi agama sadarlah ulama pemimpin islam dengarlah demi agama sadarlah hentikan perdikayaan ciptakan perdalayan hentikan perdikayaan ciptakan perdamaian hentikan perdikayaan ciptakan perdamaian menuju bersatuan menuju bersatuan kalang Tuhan